Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik Dan juga info semasa di Malaysia Teruskan bersama channel sini sila tekan butang like, share dan subscribe Salam sejahtera dan selamat petang seluruh warga Malaysia Berita hangat hari ini berkenaan dengan Ahmad Zahid Dinasihati untuk tidak hadir mesyuarat Kalau lumpur, makam tinggi di sini hari ini menasihatkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamedi Agar tidak menghadiri sebarang mesyuarat untuk tempo tertentu Ini karena bagi membolehkan perbicaraan kes rasuannya disambung pada 4 Mac ini tanpa gangguan Hakim Colin Lawrence Sequeira menyampaikan nasihat itu kepada Peguam Hamedi Mohamadno Yang mewakilinya selepas pihak pembelaan memaklumkan tertuduh tidak hadir pada perbicaraan Hamedi juga memberitahu bekas timbalan Perdana Menteri itu perlu menjalani Kuarantin perintah pengawasan dan pemerintahan di rumah HSO selama 10 hari bermula semalam Menurut Peguam Bela, anak guamnya merupakan kontak rapat kepada seorang pemimpin UMNO Yang positif COVID-19 ketika menghadiri masyarat majlis kerja tertinggi di Janda Baik Pahang Jumat lalu Tarik yang ditetapkan oleh makamah adalah cukup untuk pihak pendakwaan menutup kes mereka Namun disebabkan perkara ini makamah terpaksa mencari tarik lain Makamah turut meminta pihak pembelaan mengembukakan bukti kebenaran berentas negeri kepada makamah Selain bukti Ahmad Zahid menghadiri mesyarat dan menjadi kontak rapat kepada pemimpin UMNO tersebut Terdahulu dalam proseding itu timbalan pendakwaan Raya Datuk Raja Rozella Raja Toran Terut mempersalkan tindakan Ahmad Zahid yang melakukan rentas daerah Pendakwaan sebelum ini memanggil 90 saksi dan mempunyai 8 lagi sebelum menutup kesnya Ahmad Zahid yang juga alih parlimen bagan Datuk menghadapi 12 tuduhan Pecah, Amanah Jenayah, 8 tuduhan rasuah, dan 27 tuduhan pengembangan uang haram Berjumlah RM117 juta Sekian saja berita petang nih, terima kasih Terima kasih karena sudah menonton video ini Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih